Halo sahabat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Afrian Di video kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial gap cut glow up ek tanduk Seperti biasa, kita simak contoh videonya Yang tertarik untuk membuatnya, langkah pertama teman-teman buka aplikasi Instagramnya Di sini kita menggunakan efek dari Instagram untuk ek tanduknya teman-teman Silahkan teman-teman buat video, klik aja yang cerita Anda Oke selanjutnya silahkan teman-teman geser di bagian efek ini ke bagian cari hingga muncul seperti ini Kita klik yang telusuri Klik aja teman-teman Dan di si bagian pencarian, kita klik lagi Dan teman-teman ketikan aja glow up Oke, di bagian sini teman-teman pilih dari IKFJK yang glow up ek tanduk yang ini teman-teman Dan silahkan teman-teman bikin video di filter ini Saya tidak usah mencontohkan, karena teman-teman tinggal bikin video aja Setelah teman-teman membuat video dengan filter di Instagram Yang filter glow up itu Kita pindah ke aplikasi CapCut Di sini kita bikin proyek baru Silahkan teman-teman masukkan video yang sudah kita bikin di Instagram Selanjutnya untuk musik aslinya kita bisukan Dan di sini teman-teman silahkan cari di mana pas yang glow up itu teman-teman Pas pertama glow up Oke, setelah ketemu kita klik Kemudian di bagian bawah sini temukan beku Untuk bagian yang ini Video yang terakhir ini kita hapus aja Oke, setelah seperti ini kita kembali aja Setelah kita menghasilkan foto ini kita kembali ke menu utama Kemudian di sini kita pilih yang titik 3 ini Dan pilih duplikat Di bagian salinannya kita klik lagi Untuk video yang di awal kita hapus aja Kita cuma butuh screenshot atau fotonya ini Kita klik kemudian tambahkan animasi Pilih yang masuk Di bagian masuk teman-teman cari ayun ke bawah Oke, ayun ke bawah Oke, untuk durasinya kita panjangkan menjadi 3-5 detik Dan untuk ayun ke bawahnya juga di fullkan teman-teman Oke, kemudian simpan aja pengeditan ini Oke, setelah tersimpan Kita klik kembali aja Dan kita masukkan video yang sudah kita ekspor barusan Yang sudah kita berikan ayun ke bawah Untuk yang ini kita hapus aja Karena sudah tidak dibutuhkan Oke, di bagian yang ini Kita gabungkan animasinya Klik kemudian pilih animasi Pilih masuk lagi Di sini kita cari yang penyapu teman-teman Dan teman-teman silahkan fullkan juga Untuk penyapunya Klik centang dan teman-teman silahkan Ekspor atau simpan proyek ini Jika sudah selesai Klik aja selesai Kemudian kita kembali ke Proyek yang tadi teman-teman Yang di awal Langkah selanjutnya Silahkan teman-teman Tambahkan musik atau audionya Oke Di bagian sini Untuk foto ini Harus berdurasi Di bagian video utama ini Yang pertama Yang pertama Harus berdurasi 6,0 detik Atau 6 detik teman-teman Dikarenakan di sini Cuma 4,8 detik Saya akan atur kecepatannya Menjadi slow-mo teman-teman Oke disini kita atur Menjadi 6 detik Kita pangkas dari depan Oke seperti ini Kemudian untuk foto Screen shootan yang tadi Sudah tidak dibutuhkan Kita klik Kemudian kita hapus Dan kita tambahkan Hasil Gabungan animasi Yang kita bikin Barusan teman-teman Disini Kita pangkas dari depan Menjadi 2 Oke Saya cari dulu Oke Kita pangkas dari depan Menjadi 2,5 Kemudian kita pangkas Dari belakang Menjadi 2,4 Selanjutnya Disini kita Tambahkan keyframe Yang ini teman-teman Yang icon plus Yang ketupat Kita klik Di awal Dan kita klik Juga di bagian akhir Di gunungan ini Kita tambahkan juga Di setiap gunungan ini Oke Ini adalah kunci Yang pertama teman-teman Selanjutnya Kita lewati Untuk 1 kunci Langsung saja Kesini Teman-teman Tambahkan keyframe lagi Dan teman-teman Besarin seperti ini Besarin sedikit saja Oke Seperti ini teman-teman Selanjutnya Disini kita Tambahkan overlay Warna putih Di setiap Gunungan ini Caranya Mudah banget Teman-teman Pilih overlay Tambahkan overlay Dan pilih foto Berwarna putih Pilih gabungkan Dan pilih yang overlay Lagi Teman-teman Bisa fullkan Seperti ini Dan teman-teman Pendek-pendekkan saja Untuk Overlaynya Teman-teman Oke Kita Sekitar 1 detik saja Teman-teman Untuk 0,1 detik Untuk overlay putihnya Gunanya Untuk kedap-kedip itu Teman-teman Oke Mungkin Saya akan Contohkan Satu foto Aja Yang satu Gabungan animasi Dikarenakan Untuk Yang ini Kita Sesuaikan Aja Dengan Musiknya Kita Duplikat Aja Mungkin Seperti ini Dan kita Balik Teman-teman Pilih edit Dan pilih balik Oke Kita lihat Hasilnya Cukup Simpel kan Untuk Membuat Video Yang sedang Viral Di TikTok Terima kasih Banyak Telah support Channel ini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih